Quran justru ketika di luar negeri karena mereka sambil kangen-kangenan karena komunitas kan sedikit alasannya apa? alasannya ya pengajian, ya arisan dan sebagainya kemudian ada lagi masjid yang di Eropa pada awalnya ketika Islam berkembang di Eropa yang menyebarkan itu bukan para intelektual, bukan tapi yang menyebarkan itu para imigran, jadi kuli-kuli kasar misalnya dari awalnya ya, dari Turki dari Palestina, dari Pakistan mereka imigran di Lebanon disana kemudian mereka umumnya satu hal yang ini unik dalam Islam mesti mendirikan institusi sholat jumat dimana Pumat Islam berada pasti ada acara sholat jumat biasanya pertama itu nebeng di rumah siapa sambil di halaman tapi lama-lama mereka beli bangunan belum lama ini saya ke Amerika lihat masjid yang menarik apa? yang dibeli itu bekas gereja itu banyak sekali mengapa? karena gereja itu kan banyak sekali sektanya jadi kalau gereja itu beda dari masjid kalau masjid itu siapa saja bisa jadi satu karena tidak ada member tapi kalau gereja itu ini sektor apa itu tercatat tercatat nah di antara sektor-sektor itu